selamat menikmati 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 yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati sudut menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati kapten selamat menikmati selamat menikmati apa menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati bersiap-siap berbahaya kesempatan yang didapat tetapi rupanya sangat santai saja mereka keluar yang berikutnya baik tidak dimanfaatkan dengan betul lembar ke dalam sudah dilakukan dikuasa melindungi ada nikmat di sana menggocok pulau gergal rendangan bebas lumayan dihadapi oleh sabi berpunggung 14 dari mudiara kandri hancang-hancang kandri berbahaya langsung saja gagal belum mengarah ke gawang menghasilkan tendangan gawang kerja untuk putra jaksa langsung langsung dikuasa sebenarnya kalau pemain-pemain dari penerbangan masuk penerbangan masing-masing wajib sudah mengangkat bendera kembali terjebak outside tendangan bebas dihadapi oleh pemain pemain kembali dan adik masuk wil dan keluar wali dan berjabat berjabat lebih dahulu wil dan keluar masuk segera akhir langsung sudah dilakukan dikasih sepenuhnya oleh pemain bergumung 10 dari muda kandri masih muda kandri masih muda kandri mencoba menolak masih muda kandri dibuang saja pemain-pemain tanggur putra jaksa gunung bangbang berharap untuk bisa setidaknya mencetak 5 gol gawang muda kandri untuk bisa melenggan ke babak selanjutnya karena di babak sebelumnya hanya mampu bermain imbang sejauh ini mengumpulkan satu poin ancang-ancang muda kandri muda kandri tendangan lepas segera tumil di sana ancang-ancang siapa yang dituju langsung ting tendangan yang sangat indah masih mampu dihalo dikuasai oleh kapten tim saudara rohidin rohidin ke tengah bermain di kaki saudara tumil kembali andi main dengan luar biasa mencari teman ruang saja kembali saudara masih mampu mengasih bola saudara orang adi saudara menjadi ruang terobosan rupa-rupanya terjadi berluang yang sangat berbawa syuting syuting saja dan rupa-rupanya apa yang diimpinkan oleh saudara luar biasa teman-teman dari penjaga sagu mambang 2-0 dari para panjang penjaga gawang senior sudah kebisan tenaga sejauh ini sudah mampu menang 2-0 salah saudara nilat suwada melakukan langsung seroran masih ada saudara tumil masih tumil ancak-ancak tumil syuting saja ke tengah masih mampu di blok oleh saudara suwada masih suwada lalu ke depan mencari ruang terobosan gagal di kaki pemain mutera kandri ada alvan pemain muda kembali mutera kandri pelanggaran mengangkat kaki terlalu tinggi saudara-saudara para pemirsa youtube e-channel dan facebook di maros selawesi selatan yang saat ini sambil berdagang anda bisa menyaksikan langsung live streaming kami dan tim kita tim anda punera zaksa ujung 2-0 sejauh ini atas mutera kandri rahudin mengasihi bola mas rahudin salaman pemain-pemain senior yang berbagi ilmu dan pengalaman rupa-rupanya mutera kandri masih masih kedodoran di barisan belakang ancang-ancang awis pemain yang baru masuk awis langsung ke depan luar biasa tendang angkledek awis masih mampu diblock oleh Andi kembali rohidin masih pulang ada suada di sana membentur pemain muda adit firman yang masuk ke depan ada 1,2,3 pemain dari putra kaksa yang siap menyambut tendangan bebas dari putra kaksa apakah akan menambah bundi gonnya ancang-ancang suada langsung masih menipis di sudut sebelah kanan anjang-ancang bermain mencari teman siapa yang dihujung langsung ke holik nomor 10 ada gagal di kaki afan masih terjadi penemukan bola afan di gan buela air masih mudera kandri masih mudera kandri gagal lagi masih ada nikmat di sana masih mudera kandri ada arul dibuang saja oleh andi kembali suada terlalu 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 cilik gamel itu telang telang nguntur-nguntur tempat ke dalam seri langsung ada adi membetul lagi ada adi di sana kembali tumil mencari teman di sana siapa yang dihujung gagal ada andi di sana masih mudera kandri masih mudera kandri masih mencari bola dibuang saja oleh putra jaksa ahi di sana masih dikuasai oleh pemain pemain masih kandri mau terbua masih kandri lemah saja masih mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain dari putra jaksa gunung maung masih putra jaksa ancang-ancang baik ini mencari teman diganggu saja oleh pemain nomor 9 Haji Santoso Avan mau ngasih bola teknik yang luar biasa Avan mengesap pemain dari kandri kembali tumil gagal dibantu oleh Haji gagal lagi keluar lembaran ke dalam untuk putra kandri lembaran lebaran ke dalam kandri ancak-ancak kandri gagal lagi ada apa di sana jadi dorongan ya saudara-saudara dan jangan bebas akan dilakukan oleh pemain senior saudara-saudara idrna teman-teman berbayang umpan terobosan masih membentuk pemain dari kandri berakhir sudah babak yang pertama setelah sementara 2-0 untuk keunggilan putra jaksa ini memang bang saudara-saudara kita sudah sedikit menang orang papa kalahnya badai sepet mangkat ya saudara-saudara usahaya wish baru tandingan kedua nanti akan mempertemukan juara pertahan Mirong Esi melawan Petum usahaya usahaya penyanyi kewedanya apa sih masih te mau buah lah gak tapi buah sih biar buah sendiri jangan ngopi dong ngopi masalah ada potensi pemangkat pangkat kita buat baru saudara-saudara membantai ya akhir-akhir tidak 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 selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih kepada Independent Channel yang telah melakukan sejarah langsung, menayangkan sejarah-sejarah langsung turnamen Alal Biala Lekap Desa Weringin Cenggot dari tahun 2021 sampai 2024 ini dan terus akan bermitra di semua kegiatan-kegiatan Desa Weringin Cenggot. Kita cinta sebentar para pemirsa dan para penonton sekalian sambil menunggu di top babak yang kedua. Terima kasih. 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 sudah memasuki lapangan pertandingan Wasit dan Hakim Baris juga sudah ada di tengah-tengah lapangan pertanda kick-off babak yang kedua akan segera dimulai Saudara-saudara untuk besok jadwal hari Selasa tanggal 16 April 2024 akan ada satu pertandingan antara Gandus FC Dukuslajan melawan Kubang FC dan untuk Perabu ada dua pertandingan Munti Arakan Dri akan bertemu dengan Putra Dimas sementara Watu Brontok akan bertemu dengan Petung FC ya sudah dimulai kick-off babak yang kedua dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain dari Petung FC masih Petung FC dengan turisme pertandingan Petung masih Petung dikuasai pemain yang baru masuk Otak-Otak Atik Bola luar biasa ancang-ancang dikuasai sepenuhnya ya Raja Mizan shooting ke depan ada Hayato disana yang dituju keluar lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh pemain Petung FC masih Petung FC Otak-Otak Atik main Petung bayang-bayang oleh Hayato masih Petung masih bola Otak Atik Petung mencari ruang mencari teman kembali ke belakang ada pemain-pemain dari Mirang FC masih Mirang Azazi berputar-putar mantan pemain Petung FC yang kembali ke rumah besarnya Mirang FC masih Mirang berbahaya Mirang ancang-ancang Mirang FC masih mau diblock dengan indah ada pemain-pemain dari Kupang masih Kupang Otak-Otak Atik main ada teman-teman Punggung 10 masih Kupang mencari jelan dibuang saja oh betul maksud kami saudara-saudara betul-betul kesempatan yang sangat baik sedangkan bebas ancang-ancang sudah lakukan langsung ke tengah berbahaya dan akhirnya keindahan pun terjadi di tengah lapangan saudara-saudara tersaji sebuah goal yang sangat fantastis oleh Petun FC disambut dengan saweran dari Bos Nasuhat Bos Martabak Purwakarta yang berbagi rezeki dengan membagi saweran terima kasih sudah lakukan skor 1-1 Raja Mizan disana Raja Mizan berbahaya masih berbahaya ada Iqbal takatik bola di bayang-bayang yang pemain betul masih Iqbal masih Iqbal siapa yang di Iqbal gagal masih Iqbal mau ngasih bola gagal Iqbal terlalu lama ada kembali Rasabizan masih Rasabizan takatik bola di bayang-bayang ketika pemain ada pemain muda siapa yang dituju nomor 99 ayo kembali offside saudara-saudara Rasabizan sudah mengangkat agaris pertanda terjadi offside skor sama imbang 1-1 antara Petun FC dengan Mirong meroboh peta perjalanan menuju puncak grup ancah-ancah petung sudah petung luar biasa petung berbahaya ada resi disana masih petung FC otak-atik petung dibayang-bayang dibuang saja oleh back tangguh saudara Hadi lemparan ke dalam petung FC masih petung rupa-rupanya pendapat petung masih meneguh saweran mana kanakun jadi ancah-ancah petung berbahaya petung masih petung MC oh apa yang terjadi terjadi lemparan ke dalam untuk petung MC ancang-ancang petung mirong kembali menjadi ruang mirong pemain muda kanyut nomor 23 kalau selesai dengan kostumnya langsung ke depan si siap langsung adikkan ke depan berbahaya masih dikuasai oleh pemain petung dibayang-bayangnya ada resi set pergantian pemain dari mirong caci keluar masuk saudara adik caci keluar masuk saudara adik terima kasih terjadi free kick atau tendangan bebas petung MCC sudah lakukan ke depan siapa yang dituju membentur kaki dari pemain belakang saudara adik keluar lemparan ke dalam adik yang baru masuk langsung ke depan ada kanyut nomor pukung 23 Raja Mizan Raja Mizan otak adik membentur pemain dari petung MC masih petung ada Gito disana mencari teman Gito ada dikat ke depan dahaya atau yang dituju gagal di kaki pemain-pemain petung MC masih petung otak adik pemain petung membantu teman kanyut gagal ada pemain belakang langsung ke depan berbagi bola terlalu deras salah pengertian percobaan umpan terobosan yang luar biasa dari petung MC adik lemparan ke dalam ada resi disana ada ikfal disana ancang-ancang dikuasai oleh petung MC dikuasai oleh petung MC dibuang saja ada resi back tanggung kembali petung disundur saja oleh ikbal masih kanyut umpan ke depan nomor punggung 77 dikuasai sepenuhnya ada pemain-pemain dari Mirong FC masih Mirong berbahaya Mirong dan akhirnya apa yang terjadi gol saudara-saudara saudara hayato rupa-rupanya melesakkan golnya pada seorang hari ini menjadi koleksi golnya adalah lima iya sudah dilakukan dikuasai kuliah oleh adik ada raja misan di sana raja misan berbahaya raja misan dibayang-bayang oleh Ujin berbahaya ada tiga pemain langsung masih bisa diselamatkan oleh Rizal kembali berbahaya oh berbahaya ada percobaan oh masih bisa dibuang paca rupa-rupanya penjaga gawang siapa sih terjadi insiden kalau untuk opesial dari petung ada penjaga gawang yang terpeleset saudara-saudara pertandingan yang cukup menarik untuk kita tonton sore hari ini antara Mirong FC melawan petung ia terjadi sedikit benturan untuk ofisial dari petung apakah mudah-mudahan tidak terjadi insiden yang berbahaya dan masih bisa melanjutkan perbandingan ataukah harus terganti pergantian keluar dan berpaksa penjaga gawang ditarik keluar saudara Rizal untuk digantikan saudara Aska saudara Rizal mudah-mudahan tidak terjadi insiden yang berbahaya kita doakan bersama ya saudara-saudara ya saudara-saudara untuk bisa beristirahat terlebih dahulu penjaga gawang saudara Rizal untuk diberikan pertolongan sudah bersiap-siap penjaga gawang cadangan saudara-saudara dia sudah dilakukan pertandingan dilanjutkan kembali saudara-saudara kembali dikuasa oleh Mirong FC masih Mirong FC berbahaya masih Mirong berbahaya masih Mirong dibuang saja oleh petong FC di luar dikuasai masih dikuasai terjadi melut di depan di depan gawang Ancang-cang-cang Ancang-ancang berbahaya Nyari saja Hanya Setengah sentimeter saja Hampir saja, hampir saja Lepas dari pengawalan Memain-pemain dari putung FC Dikuasai sebenarnya oleh saudara Bima Ancang-ancang Bima mencari teman Bima, langsung ke depan Bima Disundur saja oleh adik Pemain yang baru masuk adik Langsung Sudah dilakukan Oh, masih mampu dikuasai oleh pemain dari putung Berbahaya Apa yang terjadi, saudara-saudara Terjadi Benturan yang cukup keras Antara dua pemain Biron dengan